Jika kalian sedang mencari HP dengan spesifikasi yang mumpuni tapi tidak terlalu mahal, HP harga 3 jutaan mungkin bisa jadi pilihan Karena direntang harga 3 jutaan sampai 3,9 jutaan Rata-rata sudah dibekali dengan fitur dan spek yang apik mulai dari penggunaan RAM besar Kamera bagus hingga prosesor yang cukup bertenaga Bahkan ada pula pilihan HP harga 3 jutaan yang sudah mendukung jaringan 5G untuk internetan dengan super cepat Pilihannya sendiri cukup banyak ada Xiaomi, Tecno, Oppo, Huawei hingga HP 3 jutaan Realme Untuk memudahkan kalian disini saya akan memberikan rekomendasi HP 3 jutaan yang tersedia di pasaran Yang pertama ada Redmi Note 11 Pro 4G Membahas spesifikasi Redmi Note 11 Pro 4G mengusung layar berjenis Super AMOLED berukuran 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus Layarnya punya rasio 20 banding 9 dengan bezel yang tipis di tiap sisinya Serta memiliki lubang kamera mungil di tengah atas layar Layarnya pun telah mendukung refresh rate 120Hz and touch sampling rate 360Hz Cocok buat mendukung aktivitas gaming para pengguna Ditambah intensitas cahaya maksimalnya sudah 700 nits HDR 10 Dan telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 sebagai lapisan pelindungnya Tampil dengan bingkai bodi yang mengwatak suksesor Redmi Note 10 Pro ini sudah mengantongi rating IP53 tahan percikan air dan debu Terkait dengan kamera versi Pro ini mengandalkan kamera utama dengan sensor 108MP ISOCELL HM2 Sensor ini sanggup menangkap gambar dengan detail yang baik meskipun diperbesar secara optik sebanyak 3 kali Dipadukan dengan kamera ultrawide 8MP Serta kamera makro 2MP Redmi Note 11 Pro 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G96 Suksesor dari MediaTek Helio G95 yang dibangun berdasarkan arsitektur 12nm HP Xiaomi terbaru ini dibekali juga dengan RAM 6GB per 8GB LPDDR4X Dan memori penyimpanan 64GB per 128GB UFS 2.2 Yang bisa diperluas dengan microSD Redmi Note 11 Pro 4G sudah ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000mAh yang didukung fast charging 67W Fitur lainnya ponsel ini sudah memiliki NFC IR Blaster Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 Sensor sidik jari di samping layar Jack audio 3.5 dan speaker stereo Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G menggusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh Rate 120Hz Touch Sampling Rate 240Hz Serta kecerahan 500 nirs Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 16MP Serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera bokeh 2MP Dan kamera potrai 13MP Di sektor dapur pacu Infinix Zero 5G di otaki chipset MediaTek Dimensity 900 Chipset ini memungkinkan Infinix Zero 5G dipasangi 2 kartu SIM dengan dukungan jaringan 5G sekaligus Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB Serta penyimpanan media 128GB Dan microSD hingga 256GB Materi Infinix Zero 5G berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 33W Ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 11 dan antarmuka XOS 10 Fitur lainnya yang dibawa ponsel 5G pertama Infinix ini meliputi fingerprint USB Type-C WiFi 6 UFS 3.1 Serta colokan audio jack 3,5mm Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Poco F3 Untuk spesifikasi Poco F3 dibekali layar dynamic AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10 Plus Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300 nits Dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5 Bagian tengah atas layar Poco F3 dilengkapi dengan modul punch hole mungil untuk kamera selfie 20MP Pada bagian bungung ponsel Terdapat modul berbentuk persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang Kamera belakang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera ultrawide 8MP Dan kamera T5 Pro 5MP Pada aspek daya Poco F3 memiliki baterai dengan kapasitas 4520mAh Yang mendukung pengisian cepat berdaya 33W melalui konektor USB tipe C Pada sektor hardware Poco F3 ditenagai dengan chipset Snapdragon 870 dengan 2 konfigurasi memori Yaitu RAM 6GB per 8GB dan memori internal 128GB per 256GB Fitur lainnya pada ponsel ini adalah mencakup dukungan jaringan 5G Koneksi NFC Dual speaker stereo IR blaster dan pemindai sidik jari yang terletak di samping Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Poco X3 Pro Layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD Plus Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz yang dijamin akan sangat yaman untuk bermain game Untuk kalian yang mencari HP untuk gaming Seris ini jelas bisa menjadi pilihan mengingat harga HP Poco X3 Pro juga sangat terjangkau Dari segi kamera, 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula Masing-masing dengan sensor utama 48MP, ultrawide 8MP, makro dan depth sensor 2MP Untuk kamera depannya ada sensor 20MP Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5160mAh dengan fast charging 33W Dukungan koneksi NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53 Juga membuat harga HP Poco X3 Pro terasa semakin murah Dengan harga yang cukup terjangkau itu Pembunaan chipset Snapdragon 860 jelas terasa sangat istimewa Chipset yang dulu sempat digunakan seris HP flagship tersebut Akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar Antara 6x128GB dan 8x256GB yang bisa kalian pilih Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Ticno POVA 5G Ponsel ini punya antar muka HiOS 8 custom Ticno berdasarkan Android 11 Bagian belakang menampilkan pola bertekstur ganda dan menampung kamera utama 50MP Yang digabungkan dengan kamera makro 2MP dan sensor kedalaman Ada kamera selfie 16MP dengan flash LED ganda yang ditempatkan di lubang tengah atas layar Ticno POVA 5G juga memiliki pemindai sidik jari yang dipasang di samping jack headphone dan port USB-C Ticno POVA 5G hadir dalam satu warna black dan hadir dengan RAM 8GB Dan penyimpanan 128GB yang dapat diperluas lebih lanjut melalui microSD Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Motorola HS Perusahaan mengklaim bahwa Motorola HS merupakan HP pertama di dunia dengan chipset Snapdragon 870 Meski dibekali dengan Snapdragon seri 800 teranyar Namun HP baru ini justru dibanderol cukup miring Ponsel ini termasuk tertinggi pada kelasnya dan sangat kencang Dan Motorola HS juga mendukung konektivitas 5G Perangkat memiliki layar IPS LC di 6,7 inci Beresolusi 2520 x 1080 pixel dengan dukungan HDR10 Meski mengusung nama E Namun bagian tepi layar tidak melengkung sehingga tak perlu terkecoh dengan penamahannya HP baru ini dibekali 6 kamera E Yang terdiri dari 2 sensor kamera selfie dan 4 kamera belakang Dua punch hole di bagian depan digunakan sebagai sensor kamera selfie 16MP dan 8MP ultrawide Perangkat memiliki 4 kamera belakang berkonfigurasi 64MP, 16MP ultrawide, 2MP depth sensor HP baru ini membawa baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 20W Perangkat tahan terhadap percikan air karena telah dibekali sertifikasi IP52 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Samsung A22 5G Layarnya berukuran 6,6 ini dengan panel TFT yang cukup sederhana Soal resolusi layar Samsung A22 5G Bisa menampilkan kualitas hingga 1080x2400 pixel serta refresh rate 90Hz Design Infinity U masih diandalkan untuk menampung kamera depan 8MP Sementara di bagian belakang modul persegi khas Samsung Jadi wadah untuk 3 buah kamera utama Masing-masing dengan sensor 48MP wide, 5MP ultrawide, dan 2MP depth Chipset MediaTek Dimensity 700 5G akan jadi sumber tenaga HP 5G murah ini Didukung juga dengan kapasitas memori besar RAM 6GB dan memori internal 128GB Baterai 5000mAh dengan fast charging 15W Juga rasanya sudah cukup baik jika melihat harga HP Samsung A22 5G yang cukup terjangkau ini Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelepan ada OPPO Reno 10x Zoom Layar OPPO Reno 10x Zoom sangat luas tapi pas dan dijuluki sebagai paneremic screen Smartphone ini dibekali layar sentuh AMOLED dengan 16 juta warna dan berukuran 6,6 inci Dengan resolusi mencapai 2340x1080 piksel kejerihan layar tak perlu diragukan lagi Bahkan jika terkena sinar matahari langsung OPPO Reno 10x Zoom memiliki memori internal sebesar 256GB Dengan RAM 8GB atau 128GB dengan RAM 6GB Reno 10x Zoom juga dibekali sistem operasi Android 9 bertenaga Qualcomm Snapdragon 855 Sehingga menyajikan performa dan grafis kelas atas Reno 10x Zoom memiliki 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 48MP 13MP dan 8MP Ketiga kamera tersebut mampu melakukan fitur dual LED flash HDR dan panorama Hasil jepretan juga sangat tajam dengan exposure yang pas Tidak hanya itu rekaman video juga berkualitas forward key Dan dilengkapi dengan fitur stabilisasi mumpuni Kamera depan handphone ini mengusung teknologi pivot rising Dengan single motorized pop up beresolusi 16MP Reno 10x Zoom hadir dengan kapasitas baterai 4065mAh dengan pengisi daya 20W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ke sembilan ada Realme 9 Pro Dengan membawa slogan yang sama yakni Capture Delight Realme 9 Pro hadir dengan beberapa perbedaan Perbedaan pertama ada pada chipset yang digunakan Realme 9 Pro dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G Pada bagian layar Realme 9 Pro memiliki ukuran lebih besar Yakni 6,6 inci dengan resolusi FHD Plus Yang mendukung kecepatan refresh hingga 120Hz Varian ini juga memiliki baterai berukuran lebih besar 5000mAh Namun dengan kemampuan pengisian daya yang lebih lambat hanya 33W Pongsel yang ditawarkan dalam varian 6x128GB dan 8x128GB ini Juga memiliki konfigurasi 3 kamera namun dengan kemampuan yang berbeda 3 kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro beresolusi 2MP Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Oke guys itu dia tadi ke sembilan smartphone 3 jutaan terbaik Rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang Jika kalian ingin membeli ke sembilan smartphone ini Kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini Perlu kalian ingat ya guys ya Harga dari video ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung seller yang menjualnya Kalau kalian ingin membeli smartphone tersebut Silahkan chat seller toko online tersebut Untuk memastikan ketersediaan dan kondisi HP tersebut Oke guys kami pamit dulu Sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax